Pemirsa ini adalah Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Kevin Egan dan pemirsa kita akan langsung menuju kantor pusat Dijen Pajak untuk mengikuti pelaporan dari Rosan Ruslani bersama dengan sejumlah pengusaha yang dikabarkan akan menjadi peserta Taksamnesti hari ini. Kemudian Pak Ken, Pak Dijen Pajak sebagai host tempat dan seluruh pimpinan di Kementerian Keuangan dan para pimpinan Kanwil. Hari ini tentu saya sangat menghargai niat dari Kadin untuk hadir di kantor pusat Pajak untuk bersama-sama melaksanakan haknya yaitu untuk menggunakan hak mengikuti pengampunan pajak. Seperti kita ketahui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengenai Undang-Undang Pengampunan Pajak dia merupakan hak yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia dan wajib pajak Indonesia untuk bisa mengikuti dengan melakukan deklarasi harta dan kemudian melakukan perhitungan untuk tentu saja kemudian pada akhirnya membayar tebusan. Jadi yang hari ini dari jajaran Kadin yang bersedia hadir untuk menyampaikan surat pernyataan harta dan tentunya sudah bayar tebusan. Makanya pada hari ini uang yang masuk di kas negara sampai jam ini karena kalau dari sisi kasnya di sana kayaknya dashboardnya agak terlambat, 65,9 triliun. Oke. Kemudian tentu dengan dana yang masuk, saya berharap Kadin pasti punya juga uang yang di sini maupun yang di luar negeri. Saya mengharapkan tentu sebagai kamar dagang industri Indonesia mereka membangun Indonesia. Jadi menggunakan seluruh harta kekayaan untuk membangun perekonomian Indonesia karena Indonesia dengan perekonomian yang kuat tentu akan membuat Kadin juga semakin kuat. Jadi kita menyambut gembira untuk kolaborasi memulai suatu tradisi kepatuhan pajak yang baik yang saya yakin ini akan sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia berguna bagi pembangunan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih baik dan pada akhirnya juga akan berguna bagi seluruh jajaran pengusaha Indonesia untuk bisa melihat perekonomian dengan berbagai macam peluang untuk menciptakan usaha dan menciptakan kesempatan kerja. Saya menyambut baik dan menyambut gembira kerjasama ini sebagai Menteri Keuangan tentu kita akan menggunakan kepercayaan dan seluruh sumber daya ini untuk digunakan sebaik-baiknya dan saya berharap untuk momen ini juga akan memperbaiki hubungan yang semakin sinergis antara pemerintah dengan dunia usaha dan dengan seluruh komponen stakeholder Republik Indonesia agar membuat negara ini menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mungkin kalau dari Kadin mau disampaikan satu patah-patah, dua patah dan banyak uang bukan katanya. Mungkin Kadin dalam hari ini katanya sedikit pembayarannya yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di siang yang berbahagia ini. Sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan kita dan juga kepada Pak Ken, Jirian Pajak yang telah menyambut langsung kami dari Kadin bersama-sama datang ke sini. Ya tentunya kalau hanya datang saja tidak nyetor juga tidak ada gunanya. Yang bisa kami pastikan bahwa memang Kadin dari awal itu sangat mendukung. Kadin adalah salah satu inisiator juga dalam teks amnesti ini. Tentunya sangat mendukung dan tidak hanya mendukung gitu. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu sering melihat wajah saya di TV pakai baju ini juga di hampir semua TV nasional mensosialisasikan teks amnesti. Kalau hanya mensosialisasikan tidak melakukan juga saya rasa itu adalah suatu pembohongan publik. Jadi oleh sebab itu alhamdulillah saya sudah melakukan teks amnesti pagi hari ini dan juga sudah bayar. Dan ini pun diikuti rekan-rekan yang kebetulan juga ada yang hadir di sini dan juga akan ada yang setor besok dan juga ada yang setor lagi sampai sebelum bulan ini dan akan terus berjalan dan akan terus berguling. Dan ini pun tidak hanya di Jakarta saja kita pun sudah memberikan edaran dan himbauan kepada seluruh Kadin di seluruh Indonesia untuk melakukan teks amnesti ini paling tidak tanggal 27 ini. Dan saya pun sudah melakukan laporan setelah sudah ada beberapa baik itu Ketua Umum ataupun Maklil Ketua Umum Kadin Daerah yang sudah melakukan teks amnesti dan sudah juga melaporkan kepada kami. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita juga menghimbau dan juga menyarankan kepada tidak hanya dunia usaha tapi masyarakat secara keseluruhan untuk berperan aktif marilah kita mensusaskan teks amnesti ini karena yang mendapatkan manfaatnya adalah kita sendiri dan juga untuk pengembangan bangsa kita ke depan. Jadi mungkin itu saya tidak berpanjang lebar dan kembali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Menteri dan juga Bapak Pak Ken dan kalau tadi saya juga bersama-sama dengan tadi ini saya sepuh yang turun gunung memang kalau masalah pajak ini tidak bisa sendiri-sendiri gitu harus bersama-sama bersama-sama ada Pak Hidayat dan juga ada Pak Abdul Latif ada Mas Mambang yang kebetulan memang Mas Mambang ini bajunya belek kuning tapi bayar pajaknya tadi pagi sudah sektor ada kebetulan malah Wakil Ketua Umum kita juga ada Pak Bobo Wakil Ketua Umum kita juga nah ini jangan keliru ini bukan untuk apa nih kempen Sandiaga Uno ini adalah Wakil Ketua Umum saya bidang UMKM jadi datang dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum bidang UMKM tapi tetap aja masih coba-coba ini ya Pak kempen ada Pak Wislu Warna juga adalah di daun pertimbangan kami Pak Anin Bakri salah satu Ketua Umum kami juga Pak Franky Wijaya juga adalah salah satu Wakil Ketua Umum saya juga Ibu Putri juga salah satu Wakil Ketua Umum Ibu Sinta Wakil Ketua Umum Pak Juan yang menyebabkan harga tinggi Sapi juga Wakil Ketua Umum Pak Sani Wakil Ketua Umum Pak Tosmian Wakil Ketua Umum Pak Sigit Pramono Wakil Ketua Umum Pak Zuhab Wakil Ketua Umum ya itu Wakil Ketua Umum yang hadir pada hari ini jadi bisa dilihat bahwa memang kami berkomitmen penuh dari KADIN untuk mensukseskan ini terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman teman-teman semua silakan teman-teman kalau mau tanya karena Buk Menteri dipanggil Presiden akan ditanyai KADIN bayar berapa silakan silakan Pak tadi di sebelumnya Bu Menteri bilang 64 triliun dari Teksamnesti ini sekarang 65,9 sampai 2 triliun ya terus kalau boleh tahu dari KADIN itu sebenarnya ada berapa banyak yang submit hari ini berapa banyak orangnya terima kasih ya sebetulnya karena memang kita mau memasukkan pada hari ini setelah ada beberapa juga yang sejak kemarin sudah bayar terus terang kalau saya baru pagi ini bayar kemudian ada beberapa yang bayar hari ini tadi saya sampaikan Mas Bambang juga bayar Pak Sandi juga bayar hari ini Mas Anin juga bayar hari ini Pak Wisnu paling tertib sudah bayar lama Pak Hidayat juga jadi ada Pak Pablo Latif Insya Allah 2 hari lagi tadi menyampaikan jadi memang jangan dilihat berapa hari ininya gitu tapi dilihat adalah suatu gerakan yang memang ini akan bergulir karena kembali lagi yang saya mau sampaikan juga bahwa Kadin tidak hanya menyampaikan bahwa yuk kita declare tapi yang lebih penting adalah merepatriasi dana kita itu yang lebih penting kalau buat kami melihatnya ya apa dana tebusan ini adalah bonus lah buat pemerintah gitu karena yang lebih penting adalah repatriasi dananya dan kami pun di Kadin menghimbau yuk kita bawa pulang dananya yuk gitu kalau memang kebetulan dalam dananya tuh yang liquid ya kan banyak juga investasi di luar yang betulnya fix aset yang kebetulan memang banyak-kebanyakan adalah fix aset gitu nah dan Alhamdulillah juga dari Ibu Menteri sudah memberikan kelonggaran kepada apa kepada kami kepada kita semua untuk ya administrasinya mundur sampai Desember diperbolehkan Bu ya dan juga dana repatriasi diperbolehkan sampai Desember juga dengan pembayaran 2% Bu ya gak boleh namanya nyoba gak apa-apa kan harusnya ngepingin di depan wartawan usaha itu namanya pengusaha namanya tapi kalau ya gitu jadi ya silahkan perpanjang ada pemimpinan perpanjang itu undang-undang administrasi sudah diperpanjang jadi kalau dari sisi tarif sesuai dengan undang-undang maka kita harus menaati undang-undang itu periode satu adalah sampai dengan hari Jumat ini sedangkan banyak yang selama ini pengen menurut undang-undang bisa tiga kali SPH jadi sebetulnya bisa tiga kali dan saya juga mau menyampaikan terutama kadim karena selama ini kan tempresinya kalau sudah September kayaknya dunia akan runtuh gitu enggak juga itu teksam mesti kan sembilan bulan bahwa memang para pengusaha dan semua pihak ingin memanfaatkan yang dua persen namun besok hari Senin Oktober itu naik dari dua menjadi tiga persen jadi tidak naiknya menjadi dua ratus persen gitu loh jadi itu juga masih memberikan ruangan kalau menurut berbagai pengalaman negara di dunia teksamnesti yang ratenya sangat rendah ini memang sangat langka biasanya teksamnesti itu ratenya sama atau kalaupun turun hanya sedikit atau bahkan dia hanya menghapuskan sanksi administrasi saja atau seperti sunset policy jadi dalam hal ini undang-undang teksamnesti saya rasa waktu itu pemerintah spiritnya dengan dewan sudah memikirkan sangat masak segala hal dan oleh karena itu mendesainnya dalam bentuk setiap tiga bulan ratenya naik dari dua tiga menjadi lima dan saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Pak Rosan tadi dari teksamnesti ini hal yang paling berharga adalah data mengenai berbagai macam deklarasi karena ini menggambarkan ekonomi yang selama ini tidak terekam sekarang terekam itu bagus untuk suatu perekonomian menjadi lebih formal dan ini akan membuat suatu fondasi yang lebih kuat bagi perekonomian Indonesia jadi yang kita akan menggarisbawahi adalah deklarasinya sendiri merupakan suatu aset yang luar biasa besar merupakan suatu sumber informasi yang sangat baik tidak untuk masalah saya akan ngejar-ngejar tidak masalahnya adalah bahwa perekaman aktivitas ekonomi akan menjadi jauh lebih akurat dan ini untuk seluruh pihak terutama juga untuk pengusaha untuk bisa melakukan estimasi yang lebih baik juga mengenai potensi ekonomi Indonesia bagi pemerintah tentu supaya bisa lebih paham di dalam informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih akurat berdasarkan data yang memang lebih kredibel yang kedua yang digarisbawahi Pak Rosan tadi sangat penting yaitu dana repatriasi kita tentu mengharapkan dengan berbagai macam sesudah mendengar terutama dari Kadin dari Apindo dari masyarakat kita terus-menerus mencoba merespon dengan kebijakan-kebijakan pada level menteri maupun perdigen agar kita juga memberikan keleluasaan yang cukup namun undang-undangnya memang sudah memberikan beberapa hal yang sifatnya sangat spesifik mengenai data mengenai jangka waktu oleh karena itu repatriasi kita harapkan tetap akan meningkat kemarin ada yang menanyakan mengenai masalah SPV SPV harus dibubarkan dan berbagai macam masukan-masukan kita coba merespon secepat mungkin dan sesuai dengan harapan yang memang bisa kita lakukan jadi saya tetap mengharapkan akan terjadi repatriasi yang cukup besar sehingga dia juga bisa menaikkan potensi kegiatan ekonomi para pengusaha mengatakan sebagian memang sudah memasukkan uangnya dalam bentuk berbagai macam kegiatan usaha mungkin selama ini menggunakan nomini atau nama orang lain jadi sekarang dari sisi akurasi ya kita lihat saja jadi pesannya adalah pertama menghargai tingkat kadin tentu kami sangat mengharapkan bahwa ini adalah suatu momentum untuk tadi tradisi untuk tax compliance atau kepatuan pajak akan mulai dibangun dan dipelihara dan tentu ini juga memberikan pesan yang kuat kepada kami Direkturat Jenderal Pajak untuk terus melakukan perbaikan apakah dari sisi IT-nya apakah dari sisi enforcement-nya apakah dari sisi kompetensinya dari sisi profesionalismenya maupun integritasnya itu kita lakukan secara bersama-sama terima kasih saya mohon maaf mungkin saya harus kembali satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu aja satu bu timbul dari kompat waktu di MK kemarin bu menyebutkan ada aset BNI yang di luar negeri itu 3250 triliun kalau di projek dengan data realisasi sampai dengan hari ini berarti masih 20% yang sudah masuk lainnya belum jelas kalau kita masuk lagi ke Singapura Singapura itu ibu sebutkan 2600 sampai dengan hari kemarin paling enggak itu Singapura yang masuk baru 14,5% pertanyaan saya bu tanggapan terhadap kondisi itu terus kedua pendekatan di sisa periode teks amnesti untuk menjaring itu apa lalu yang kedua pasca TA kalau masih banyak dana yang belum dilaporkan apa pendekatan kemudian untuk Kak Din kok masih banyak yang belum repadres mungkin ada persoalan-persoalan seperti apa makasih pertama data yang digunakan seperti yang dipresentasikan itu berasal dari studi Mekensi tentu mereka mempunyai metodologi buat kami dari sisi enforcement tentu data itu menjadi salah satu masukan kami akan terus melakukan verifikasi dari berbagai sumber seperti diketahui bahwa dengan adanya automatic exchange of information kita memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi dari berbagai sumber data maupun dari berbagai jurisdiction atau negara-negara yang diperkirakan menjadi tempat untuk menyimpan harta dari wajib pajak Indonesia yang kedua tax amnesty memberikan memang peluang pilihan antara repatriasi atau tidak memang itu ada di undang-undangnya bahwa pemerintah presiden saya semuanya menginginkan repatriasi lebih namun memang undang-undangnya memberikan opsi jadi opsi itu adalah dengan memilih antara rate di dalam negeri dan kalau Anda tetap di sana karena memang seperti yang dikatakan Pak Rosan bisa saja harta itu dalam bentuk fixed asset yang tidak mungkin akan kembali dan mereka tetap akan memelihara itu atau mungkin ada afiliasi perusahaan yang memang tetap akan dijaga di sana apakah untuk kebutuhan investasi pemasaran apapun kebutuhan dunia usaha kami di dalam tax amnesty tidak berarti bahwa ekonomi Indonesia itu menjadi tertutup dan restriktif ekonomi Indonesia akan tetap terbuka kompetitif hubungan dengan luar negeri akan kita lakukan dengan prinsip-prinsip mutual trust mutual respect mutual benefit tapi kita tidak ingin bahwa hubungan itu only one side benefit atau menguntungkan hanya satu pihak dan ini adalah suatu upaya untuk melakukan reset itu tadi mengembalikan lagi jadi kalaupun harta itu akan tetap di luar dalam rangka untuk kebutuhan bisnis silahkan di deklar dan ada implikasi dari sisi rate-nya tapi memang kita mengharapkan kebutuhan ekonomi Indonesia untuk membangun infrastruktur untuk membuat kesempatan kerja yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan kami membutuhkan sumber daya yang makin besar dan kita ingin supaya potensi ekonomi Indonesia itu bisa dikembangkan apalagi oleh para pengusaha-pengusaha yang memang piawai di dalam melakukan dunia usahanya untuk menciptakan kesempatan kerja saya membuka kesempatan itu tidak hanya dalam bentuk repatriasi tapi juga ide untuk menciptakan kesempatan kerja dengan usaha-usaha baru yang akan dikembangkan oleh mereka ya terima kasih yang depan menduk yang depan menduk yang belakang yang depan menduk gantian yang depan diterusin sama Pak Rosan temen-temen kadin yang lain terusin sama temen-temen kadin ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih